Sebagai wujud kepedulian masyarakat serta dalam rangka merayakan hut kemerdekaan RI ke-79, KB Bank memberi dukungan pada kegiatan festival literasi dan olahraga yang digelar di Desa Muktiwari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, KB Bank juga telah meresmikan perpustakaan multikultural yang juga terletak di Desa Muktiwari. Terima kasih. Sejak 29 Juli hingga 18 Agustus 2024 dan melibatkan lebih dari 500 peserta yang merupakan pelajar dari beberapa sekolah di Desa Muktiwari. Beragam kegiatan lomba pun diadakan di festival ini mulai dari Lomba Estafet Anak-Anak, pembuatan cerita bergambar hingga kategori membaca nyaring. Wakil Direktur Utama KB Bank, Robi Mondong berharap dengan dikelarnya festival literasi dan olahraga yang bertempatan untuk memperingati hari kemerdekaan RI ke-79 ini agar meningkatkan kreativitas, kesehatan mental, dan tumbuh kembang fisik pada anak-anak. Mengingat anak-anak inilah generasi penerus bangsa nantinya. Jadi, KBFG melalui KB Indonesia, kita kalau melihat apa sih yang masih kurang di sini, sepertinya yang masih kurang itu adalah terkait dengan literasi. Jadi, kita membantu dengan literasi, kita membantu dengan perustakaan. Jadi, pertama memastikan mereka suka membaca dan mereka juga memiliki bahan-bahan yang dibaca. Dan kita juga tidak hanya baca, kita juga sediakan fasilitas komputer juga. Jadi, tidak hanya hard copy, tetapi juga software yang mereka juga bisa baca. Ya, kita fokus terutama ke pendidikan. Jadi, selain memberikan perustakaan seperti ini, kita juga banyak aktif dalam memberikan terutama literasi keuangan. Literasi keuangan ini juga bisa pada generasi muda maupun kepada ibu-ibu atau terutama yang mempunyai anak. Jadi, kalau mereka bisa mengatur keuangan dan mengajarkan keuangan pada anak-anak, ini juga sangat baik. Jadi, tidak hanya yang bekerja saja, tetapi ibu-ibu rumah tangan juga bisa dikaitkan dengan literasi. Untuk mengapresiasi para pemenang kompetisi, KB Bank pun memberikan hadiah pada para pemenang yang diharapkan dapat menambah motivasi anak-anak untuk terus berprestasi. Penyerahan hadiah ini pun diberikan langsung oleh Wakil Direktur Utama KB Bank, Robi Mondong. Inti daripada kegiatan ini yaitu lebih pada gerakan literasi untuk memajukan percepatan literasi di Indonesia pada umumnya dan juga di Indonesia, di Kabupaten Bekasi pada khususnya. Ya, kegiatan harian lebih pada dari anak-anak kita, SD, SMP, biasanya kalau sore langsung main bulu tangis saja, mas. Jadi, perpustakaan ini kita mendesain dari awal, justru dengan persetujuan dari KUK Min Bank sendiri, bahwa perpustakaan bukan hanya untuk sarana membaca saja, tapi ada sarana fisik. Bentuk kepedulian dan komitmen KB KUK Min Bank serta KB Bank terhadap pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan membangun gedung perpustakaan multikultural lengkap dengan fasilitasnya sehingga dapat menjadi pusat belajar yang nyaman bagi anak-anak di Desa Muktiwari. Sampai jumpa di video selanjutnya.